Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau wakili nungani seorang ibu Dengan kejadian ini gak nyala sekarang ini Mereka bukan sepa-sepa kami Bukan saudara kami, bukan anak-anak, bukan siapapun Dan setiap yang hidup itu pasti akan berarti Semua kita adalah tinggal menunggu dia Apa kita dipanggil oleh Allah Sebenarnya Wata Allah Dan dunia bagi kami, bagi kita semuanya adalah tempat meninggal Bukan tempat tinggal Bagi seorang ibu, kehilangan seorang anak itu adalah Memutuskan kebahagiaan dalam hidupnya Separu jiwanya itu hilang Bagaimana kerana tak bernyawa Melihat beberapa teman kami yang sudah tak ziah ke keluarga mereka Sungguh sangat menyakitkan hati kami Dengar cerita dari media sosial setiap hari Dari audio bagaimana mereka dalam kejaran pada malam itu Kemudian bagaimana mereka ketakutannya Terus di-share ke seluruh media sosial yang ada Dan kami dengarkan Itu bagi kami sebagai seorang ibu Begitu sangat menyakitkan Apalagi kami mendatangi keluarganya Kita tak ziah Mereka adalah orang-orang yang hidup di tengah kota besar Mereka itu di tengah hedonis kota besar Mereka adalah kaum marzina Marjinal gitu yang hidupnya di bawah garis kemiskinan Mereka itu di antara anak-anak usia muda pada saat itu mereka jadi narkoba Minum-minum keras Ada juga yang kurir narkoba Sementara anak mereka ingin menjadi baik Bergabung untuk menjaga ulama Dengan tekad yang baik Bahwa mereka ingin menjaga ulama Dengan menjadi raskan khusus pengawal ulama Itu bukan anak yang sembarangan gitu Mereka bisa menghindari pergaulan yang begitu bebas di kota besar Justru mereka menjadi raskan khusus pengawal ulama Dengan target yang setiap bulan itu harus hatang Quran Kemudian mereka minimal lima juz hatang Quran Untuk menjaga raskan khusus pengawal ulama itu Dan ibu-ibu yang kami datangi gitu Mereka semua sangat terpukur Dengan kematian anaknya yang sangat sadis dan tragis gitu Bagi mereka mengatakan Kalau mau ditempat sudah satu saja jantungnya Jangan sampai ada beberapa peluru Kemudian mukanya hancur Badannya kena air keras Kemaluannya juga melepuh Jadi kuku-kukunya juga dilepaskan gitu Dengan kondisi seperti ini Biarlah kami seorang ibu yang merasakan perintah itu Tidak usah anak kami gitu Nah sebulan kemarin sudah berjalan Mas kami datangi golganya untuk memberikan kekuatan Tapi apa yang mereka rasakan Kok tidak ada pembelaan Kami harus kemana? Kami harus berjual kemana? Sementara anak kami sudah ada Mungkin mereka tidak akan mempermasalahkan gitu Kebahagiaan mereka Tetapi kami ini yang masih Orang tuanya yang masih hidup Ingin mendapatkan hak Keadilan gitu Bagaimana anak kami diperlukan seperti itu Tetapi ada balasan atau misalnya ada Hukum yang bertindak kepada pelaku Kesadisan tersebut gitu Tidak didiamkan begitu saja Untuk itu kami Jadi tidak bisa menahan emosi nih ya Pak ya Tapi kami terus rasanya Saya sebagai seorang ibu Tapi Pak Kehilangan Allah itu adalah memutuskan kebahagiaan bagi kami Sebagai seorang ibu Kami ingin datang ke sini Ingin menyuarakan Ingin mencurahkan hati Kami sebagai seorang ibu Dimana keadilan itu untuk anak-anak kami? Mungkin ini terjadi bagi orang lain Bagaimana kalau seandainya Yang terjadi kepada anak-anak itu adalah anak-anak kita Mungkin anak-anak bapak Bagaimana gitu? Terus bersuara kemana? Mengungkapkan keadilan Bukankah Presiden juga mengatakan Negara kita ini negara hukum Maka harus tegakkan hukum di negara kita Ikuti saja prosesnya selesai hukum Itu kan yang disampaikan Nah untuk itu Kami sebagai seorang ibu Mewakili hati nungani Ibu yang meninggal anaknya dengan secara sadis Sebekas, tragis Sampai kamu mendengarkan berita tiap hari itu Ikut merasakan Seperti itu anak kami Tidak bisa makan Setia melihat berita Nangis lagi Sedih lagi Ada lagi besok beritanya Terus seperti itu Hilang nafsu makan Padahal dia bukan apa-apa Bukan siapa-siapa saya Tetapi Saya sebagai seorang ibu Merasakan Yang lainnya Ingin mengungkapkan juga Bagaimana Ingin dirasakan keadilan bagi kami Sebagai seorang ibu Untuk itu Terimalah kami Dan support kami Dan Bantu kami untuk mendengarkan hukum ini Itu saja Ibu Bapak Yang terhormat Mudah-mudahan kita bisa Menegakkan hukum seadil-adilnya Kemudian Menangkap keadilan Yang harus Selayaknya kami Begitu saja Jilai topik urdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kita pada siang Pagi-pagi Siang hari ini Kami kepada Sampai-sampai Semua Bahwa Akan Dukir Baka ulang Kita segera Kita segera Karena tadi sudah Dibukal Heta Pagi-hari Saya ingin Saya sampaikan Terima kasih Terima kasih